Halo BMers! Selamat datang di YouTube channel Business Muda. Kali ini kalian sudah menonton program DUAR! Diskusi unik ala Rangga dan Rahman. Nah, di DUAR kali ini kita bakal bahas soal mobil. Karena punya mobil impian ga nih? Aduh, kalau misalnya punya duit sendiri nih BMers, Kayaknya asik ya punya city car gitu. Cocok kalo cewek pake city car. Atau punya angkot biar bisa di duitin. Cakep! Ini otaknya bisnis mulu emang. Tapi sebenernya mobil apa aja bisa sih dibisnisin. Tergantung kita niatnya gimana. Nah, kalau sendiri ada ga mobil impian? Kalau gue lebih suka mobil jenis SUV. Apa ya? Tinggi, gagah gitu. Cowok banget lah, bukan cowok banget. Laki banget nih. Laki minumnya. Hmm, impian dulu ya. Kita mau bahas mobil apa sih Kak? Nah, karena pernah liat ga sih kalau misalnya di jalanan nih banyak banget bersiliwuran tuh tuh. Mobil-mobil yang mereknya itu Toyota dan Daihatsu. Oh, paling banyak kayaknya tuh. Iya, disarip ada lagi kan. Tapi tau ga kalau kita amati nih. Beberapa tipenya atau modelnya itu. Mirip-mirip. Bener banget. Nah, kayaknya juga banyak yang belum tau nih kalau Toyota dan Daihatsu itu emang udah kerja sama sejak lama. Tapi kayaknya kita harus ceritain nih. Patar belakang seperti apa. Oke. Biar BMRs tau. Kita ceritain ya. Nah, kita ceritain di sini BMRs. Tapi sambil liat data ya. Iya dong. Soalnya kalau misalnya ga ada datanya. Ya, ntar kita dibilang polos. Hmm. Ngeri tuh kalau kayak gitu. Awalnya, namanya itu bukan Daihatsu tau. Ah, serius? Serius. Apa dong? Namanya agak ribet nih. Sambil dibaca nih BMRs ya. Namanya itu Hatsudoki Seizoko. Sebuah perusahaan otomotif yang berdiri mandiri sejak 1907 dan didirikan di Jepang. Nah, itu pertama kali Daihatsu. Oh, jadi namanya bukan Daihatsu. Nah, terus kenapa berubah namanya jadi Daihatsu? Kalau dari contekan nih, soalnya produk yang mereka keluarin di tahun 1930 itu, yang merupakan kendaraan roda tiga awalnya nih BMRs, dinamain dengan Daihatsu. Nah, dari situ deh. Makanya namanya jadi Daihatsu. Nah, pada masa itu Daihatsu tidak mengeluarkan kendaraan roda tiga doang nih BMRs. Tapi, juga namanya mesin diesel bermerek Daihatsu. Oh, karena produk-produknya tuh Daihatsu semua namanya. Jadi, makanya ganti nama aja deh jadi Daihatsu. Oh, biar gampang. Ya, juga lebih gampang. Oh, iya benar-benar. Benar gak? Akhirnya nih, pada 1951, setelah Perang Dunia kedua, nama Hatsudoki Seizuko berubah jadi Daihatsu Motor Co. Dari situ nih, Daihatsu melihat peluang kuasa mobil kecil. Makanya mereka meluncurkan truk roda tiga pada 1957 kayak gini nih. Tolong editor masukin ya. Wah. Editor masukin ya. Biar pada tau semuanya gitu loh. Iya. Kalau gak aja lu cari deh. Nah, terus selain meluncurkan itu, di tahun 1959 ternyata Daihatsu juga ngelirik peluang mobil mini nih. Oh, iya. Iya. Bahkan mereka juga udah sampai mengeksplore mobil mininya itu ke kawasan Asia Tenggara. Salah satunya apa tuh? Thailand sebenarnya. Thailand. Wah, luar biasa. Nah, terus nih BMR di tahun 1960-an, pemerintah Jepang mulai memutuskan untuk membuat kebijakan tentang kebebasan kapital. Selain itu, ada persaingan industri mobil di Jepang dan juga harus bersaing sama perusahaan yang berasal dari luar Jepang. Oh, karena persaingan mobil di Jepang itu makin tepat banget. Betul. Nah, makanya di saat itu juga, persaingan mobil yang makin ketat di Jepang membuat Presiden Jepang saat itu yang bernama Presiden Koishi, itu memutuskan untuk akhirnya yaudahlah menggabungkan Daihatsu dengan Toyota. Toyota, bener banget. Nah, mereka bergabung itu pada 9 November 1967 nih BMR. Tuh. Jadi, udah lama banget sih sampai sekarang masih bekerja sama. Iya. Jadi, sebenernya penggabungan antara Daihatsu dan Toyota itu sebenernya juga tujuannya buat memperkuat Daihatsu juga sih. Betul, betul. Karena pasar industri nya kan semakin lama semakin meningkat ya maksudnya persaingannya. Bener banget. Kemudian di tahun 1998, Toyota berhasil mengakuisisi 51% sahamnya Daihatsu. Tuh. Karena pasti baru tahun ya. Iya sih. Tapi sebenernya, Toyota itu mengakuisisi Daihatsu itu juga untuk mengurangi persaingannya dia nih. Persaingan dia sendiri di industri mobil. Karena biar Daihatsu tuh nggak jadi saingan terberatnya Toyota sendiri. Iya, masa satu grup terlalu bersaing gitu kan makanya dia memutuskan untuk menguasai 51% sahamnya. Iya, betul. Tuh. Terus juga jadinya Daihatsu tuh cuma bisa main di segmen yang lebih kecil doang dibanding Toyota gitu. Nah, Toyota jadi dia bikinnya mobil-mobil yang biasa gitu. Kalau Daihatsu harus dibawa sedikit. Nah, bener. Gitu. Terus nih, ada juga strategi di segmen mobil compact. Dimana Daihatsu sengaja dibuat dengan tujuan untuk menjadi merk dan brand yang bisa mengglobal gitu ya. Yang dunia gitu. Serta menyediakan pelayanan dan produk-produk yang lebih terjangkau. Bener nggak sih? Iya. Kok nanya BMers? Kenyalur dong. Ya kali aja BMers ada yang juga tau ya sejarah Daihatsu mungkin. Ya cuman emang kayaknya dari si Toyota sendiri niatnya mau mensegmented kan si Daihatsu ini. Bener. Soalnya Toyota sendiri juga lebih fokus nih BMers ke teknologi yang kayak ramah lingkungan. Terus juga dari keselamatan dan kenyamanan. Iya. Experiensi penggunanya gitu. Ya betul. Jadi emang mereka mau difokuskan ke dua hal yang berbeda gitu loh BMers. Sementara Daihatsu nih berfokus pada teknologi yang membungkus kendaraan dan teknologi untuk efisiensi bahan bakar. Jadi kayak Daihatsu tuh lebih irit gitu. Oh. Jadi dibikin seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan dari Daihatsu sendiri nih. Nah sebenernya kalau dari Toyota juga dia salah satu merek yang tertua juga sebenernya di Jepang. Karena dia tuh udah ada dari 28 Agustus 1937 nih BMers. Toyota sendiri itu asalnya dari Tokyo. Yang diriin itu namanya Kichiro Toyoda. Jadi mirip ya Toyota Toyota. Nah pendiri Toyota ini sangat menyukai industri otomotif dan jadilah menjadikan Toyota Motor Company. Jadi perusahaan itu namanya Toyota Motor Company. Sebenernya juga bukan karena namanya mirip sama yang punya sih gak. Apa tuh? Namanya Toyota sendiri nih BMers itu punya arti juga loh. Oh iya. Iya. Jadi artinya itu kalau nggak salah ya dalam bahasa Jepang itu artinya keberuntungan. Namanya dia udah mirip banget sama mereknya. Udah gitu emang Toyota tuh artinya. Keberuntungan. Pertama di Indonesia. Iya. Nah gak cuma Dayatul aja nih yang jadi anak perusahaan dari Toyota. Oh. Ada juga Lexus. Kino. Sama Sion. Sion. Nah denger tuh Sion. Pernah tau nggak BMers nama Sion? Nah. Perusahaannya S-C-I-O-N. Nah. Sion itu ternyata ini loh. Dia tuh mobil produksi Toyota. Lebih tepatnya mobil sport gitu. Yang dipasarkan di Amerika. Betul. Dan sekarang udah discontinue. Sang banget ya. Padahal mau buar mobil nih. Oh. Waduh gaya banget. Oh jadi itu alesannya kenapa banyak tipe mobilnya Daihatsu sama Toyota yang mirip-mirip ya. Tapi gak cuma itu aja nih Kak Rama. Sebenernya mobil kembar dari Daihatsu dan Toyota ini udah ada sejak tahun 1969. Oh iya. Yang pertama itu ada Daihatsu Consorte dan Toyota Publica. Itu mobil pertama kembar dari Toyota dan Daihatsu. Oh. Nah ada juga. Yang kedua. Di tahun 1970-an. Karaman udah lahir ya. Oh iya. Tambahin lagi gini. Nah. Di tahun 1970-an itu mobil kembarnya itu bernama Toyota Corolla dan Daihatsu Charman. Charman. Charman maksudnya. Charman. Tulisannya kayak begini nih. Tolong editor. Kayak gini ya. Kira-kira BMers. Oh gitu. Iya. Kayak begitu. Oh terus baru tuh. Di tahun 2003 ya. Yes. Di tahun 2004. Itu. Kalo disalip. Ada lagi. Avanza. Salip. Avanza. Pada bedanya. Yang paling keliatan itu dari fiturnya. Betul. Aku percaya itu. Walaupun covernya. Oh percaya ya. Walaupun covernya sama. Tapi fiturnya beda. Jadi emang Toyota sengaja bikin fitur di produk-produknya dia itu lebih quality-nya nih. Lebih tinggi dibandingkan Daihatsu gitu. Itu. Itu BMers. Nah sekarang kita masuk ke data penjualan Daihatsu dan Toyota pada tahun 2019 serta tahun 2020 nih. Aduh penasaran nih. Yang paling laku yang mana ya? Nah menurut Karahman nih. Antara Avanza dan Xenia yang paling banyak di tahun 2019 siapa nih? Daripada tebak-tebakan jangan dijawab dulu. Mending langsung liat datanya aja nih. Boleh. Daripada salah kan ya. Oke lanjut gak? Nah. Ternyata nih BMers. Persaingan antara Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dimenangkan oleh Avanza. Wuuuh keren. Nah nih gue bacain ya datanya. Menurut data penjualan mobil dari pabrik ke dealer alias wholesale. Penjualan mobil Toyota Daihatsu di 2019 dan 2020 nih. Jumlah penjualan Avanza di 2019 lebih dari 86.000 unit nih BMers. Sedangkan Xenia sekitar 21.000 unit. Lalu di tahun 2020 penjualan Avanza sekitar 33.000 unit. Sedangkan Xenia di 7.600 unit. Wah berarti Toyota tetep unggul ya. Daripada Daihatsu dalam jumlah penjualan nih. Di tahun 2019 sampai 2020. Tepatnya untuk Avanza dan Xenia. Oke di segmen ini. Tapi tenang. Gak cuma di produk Avanza Xenia doang. Yang emang udah pasarnya luas banget di Indonesia. Di pasar yang mobil-mobil yang lebih kecil nih. Yang bukan tepat untuk nya 7. Kalian tau gak sih Agia sama Aila? Tau banget. Itu kan mobil Citycar. Iya. RCGC lah. Nah itu punyanya si Toyota sama Daihatsu. Jadi Toyota tuh punya Agia. Sedangkan si Daihatsu itu punya Aila. Nah. Dari penjualannya juga ternyata Agia lebih unggul. Daripada Aila. Ya jadi tetep nih Toyota lebih unggul daripada Daihatsu. Di produk yang mobil Citycar itu. Gitu. Nah itu kan ada datanya tuh Kak Rama. Tolong dibacain dong biar BMR setahun. Aku nyontek dulu ya datanya. Takutnya aku salah nyebutin angkanya. Jadi. Kalau untuk penjualan di tahun 2019. Agia itu berhasil mendapatkan penjualan sebesar 25.000 unit. Sedangkan Aila itu cuma ada 22.000 unit. Sebenernya beda tipis sih. Tapi nih di tahun 2020. Aila itu jauh lebih unggul loh daripada Agia. Soalnya tahun 2020 Aila itu penjualannya bisa sampai 13.000 unit. Sedangkan Agia. Ya bener kan Agia. Betul. Itu 12.000 unit ya. Sebenernya beda tipis sih. Tipis lagi ya. Cuma bisa kesalip lah dikit. Betul. Nah selengkapnya datanya bisa kalian lihat disini. Disini. Terima kasih. Jadi lo mau beli mobil yang mana juga? Gue kayaknya. Atau lo mau beli yang lain? Siti Karajan. Oh gitu? Iya. Siti udah ada belum? Siti belum. Ya udah deh. Sambil nungguin Rangga mau milih atau mau beli mobil yang mana. Kita udah hal dulu ya. Betul. Kita akhiri dulu lah episode kali ini. Hmm. Nah sembari kamu juga mungkin mau mikir-mikir beli mobil apa. Kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalau kalian mau punya request apa yang mau dibahas. Boleh komen di bawah juga. Dan jangan juga follow IG-nya Bisnis Muda. Yaitu? At bisnis.muda.id Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bisnis Muda. Sama jangan lupa juga kalau misalnya kamu punya artikel yang menarik. Atau misalnya insight yang menarik. Kalian bisa juga loh nulis di websitenya Bisnis Muda. Betul. Kalau gitu kita pamit dulu ya BMS. Sampai jumpa di episode luar selanjutnya. Daaah. Daaah. Bersambung. Bersambung. Bye. Bye.